Bismillahirrahmanirrahim Ashadu'ala ilaha illallah Wa ashadu'ana Muhammad dan Rasulullah Memohon syafaat yang termulia Baginda Nabi Besar Muhammad bin Abdullah Apakah suami anda sering selingkuh? Atau anda lagi mencari pasangan hidup selama ini? Jika itu yang anda cari Berarti anda di video yang tepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amja iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du' Salam ukuah islamiyah Lebih baiknya sebelum mengamalkan amalan ini Maka berniatlah terlebih dahulu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Minta lah ampun serta ridho kepada kedua orang tua Terutama si bunda kita Karena dengan ridho nya Apapun yang dilakukan Baik tentang urusan dunia Maupun akhirat Insya Allah Semua bisa tercapai dengan penuh keberkahan Dan kesuksesan Ya Allah ya qadim Judlana bil ilim Tawassalna bil munim Shayyim ba abdil karim Ya Allah ya waqi Judlana bil rizq Tawassalna bil Bagi yang ingin menguasai keilmuan ini Silahkan anda simak videonya Mulai awal sampai selesai Agar tidak gagal paham Tidak bingung Dalam proses Praktek Serta pengamalannya Sahabatillah Dalam ketempatan kali ini Kami akan mengejasahkan Ilmu semula jadi Kunci kata pekasih Khusus wanita Dari warisan Ibu Siti Hawa Khusus untuk semua penggemar Setia channel youtube ini Namun Perlu diingat Perlu diingat Ilmu semula jadi ini Khusus digunakan Untuk kaum hawa Sedang ilmu semula jadi Kata pekasih Yang khusus pria Silahkan anda cek Di beranda youtube ini Karena sudah kami tayangkan Videonya beberapa bulan yang lalu Dan perlu diingat Wanita yang mengamalkannya Harus sudah menstruasi Atau dewasa Bagi yang belum menstruasi Kami minta tolong Jangan diamalkan Cukup disimpan saja Jika waktunya tiba Baru diamalkan Karena akan berpaling Kekuatan pekasihnya Kepada diri anda sendiri Jika anda gunakan Keseorang pria Yang anda sukai Dan inilah Yang dimaksud Dengan ilmu semula jadi Kata kunci Pekasih khusus Untuk wanita Silahkan anda cermati Dengan baik Baik-baik doa berikut ini Ilongwah Hai Jabung Jabang Jebung Jerubu Asalmu Talijakun Maharani Tarik ke alam hati Berkat aku Dinda batinmu Kalau tingkat pamungkas Ganti dengan bini Atau istrimu Hai Waddi Waddu Mani Manikum Asal tali Jakarmu Maharani Kurung Dalam jakum Sekurung Seikab Seingat Sampai maut Ya Allah Ya Allah Ya Kadeem Judlana Bilhilem Tawasalna Bilmuni Bilshayyim Ba Abdi Al-Kariim Ya Allah Ya Allah Ya Waqi Judlana Bir Rizqi Tawasalna Bilmutaqi Bishayyim Ba Barzuki Ya Allah Ya Allah Ya Kudus Dan Jina Ilmu Pekasih Atau ilmu Pengasihan Ataupun juga Ilmu Peret Selama ini Hanya Dominan Dimiliki Oleh Kaum Pria Jika kita Presentasikan Dalam 100% Ilmu Ilmu Halus Pekasih Maka 98% Hanya Untuk Kaum Pria Sehingga Tanpa Kita sadari Sesungguhnya Kita telah Mengecilkan Dan Menjadikan Kaum Wanita Sebagai Target Satu-satunya Pekasih Kalau kita Mau merendah Sedikit Hal Seperti Ini Juga Tidak Boleh Sebenarnya Dan Seakan-akan Yang bisa Mempunyai Ilmu Ilmu Goib Itu Hanya Kaum Adam Baiklah Akan Kami Jelaskan Sedikit Tentang Ilmu Ini Sebenarnya Ilmu Pekasih Itu Yang Asli Lebih Banyak Dimiliki Atau Diperuntukkan Bagi Kaum Hawa Sebabnya Adalah Sesungguhnya Semua Ilmu Pekasih Atau Ilmu Berkekuatan Halus Yang Berkarakter Pengasihan Berasal Dari Siti Hawa Sebenarnya Nabi Adam Itu Tidak Punya Ilmu Pengasihan Sedikitpun Karena Dikiptakan Sendiri Tanpa Pasangan Apapun Sebenarnya Sangat Lama Nabi Adam Ini Hidup Sendiri Di Surga Sehingga Selama Itu Jangankan Terpikirkan Untuk Meminta Doa Pengasihan Meminta Pasangan Saja Pun Belum Timbul Dan Setelah Siti Hawa Tercipta Barulah Nabi Adam Terpikir Untuk Meminta Doa Pengasihan Namun Doa Itu Tertolak Karena Doa Pengasihan Yang Diminta Oleh Nabi Adam Itu Semuanya Telah Diwujudkan Dalam Bentuk Jasad Pasangannya Yaitu Siti Hawa Jadi Semua Doa Pengasihan Nabi Adam Ada Pada Diri Dan Jasad Siti Hawa Dan Sebenarnya Ada Ribuan Rahasia Kunci Isi Pekasih Yang Berada Dalam Diri Kaum Wanita Itu Sendiri Jika Digambarkan Kulitnya Memang Sangat Banyak Di Tangan Kaum Anak Cucu Adam Namun Isinya Berada Di Tangan Anak Cucu Siti Hawa Jadi Jangan Main-main Dengan Doa Pekasih Yang Dimainkan Oleh Kaum Wanita Seorang Pria Akan Bisa Berkali Lipat Tunduk Dan Tergila Gila Daripada Doa Pekasih Yang Terkena Pada Kaum Wanita Sahabat Vila Setelah Anda Mengetahui Ilmunya Seperti Di Atas Selanjutnya Silahkan Anda Hafalkan Terlebih Dahulu Setelah Dihafal Dengan Baik Baru Bisa Digunakan Ilmu Ini Tidak Memerlukan Penyatuan Cuma Saratnya Harus Benar-benar Hafal Dan Pada Saat Menggunakannya Harus Benar-benar Fokus Dan Hakul Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Apa Yang Anda Niatkan Diberi Kesuksesan Dan Keberhasilan Yang Sempurna Intinya Kembali Lagi Ke Jiwa Kita Masing-masing Ada Pun Aplikasi Kata Cara Dalam Menggunakannya Sebelumnya Anda Persiapkan Terlebih Dahulu Foto Target Boleh Foto Suami Sendiri Agar Suami Tidak Ada Niat Macam-macam Di Luar Sana Atau Untuk Anda Yang Belum Menikah Untuk Tujuan Mendapatkan Seorang Suami Yang Anda Impikan Setelah Foto Ada Di Tangan Anda Selanjutnya Silahkan Anda Baca Dalam Hati Ilmunya Pada Foto Diri Lelaki Yang Akan Dijadikan Target Setelah Selesai Foto Foto Tersebut Anda Letakkan Maaf Di Tengah Tengah Payudara Anda Lalu Dibawa Tidur Tapi Ingat Jangan Sekali-kali Digunakan Ilmu Ini Pada Suami Orang Telak Suami Anak Saudari Akan Diganggu Oleh Orang Lain Juga Dan Foto Target Boleh Setengah Badan Tapi Lebih Bagusnya Lagi Jika Memiliki Foto Yang Full Badan Sebenarnya Ilmu Semula Jadi Kunci Kata Pekasih Khusus Wanita Ini Ada Yang Aplikasi Penggunaan Versi Keras Cuma Mohon Maaf Belum Bisa Kami Sampaikan Di Video Ini Karena Ini Sangat Berbahaya Bisa Membuat Seorang Fria Jadi Tergila-gila Jika Tidak Menikah Dengan Anda Dan Versi Biasa Di Atas Itu Sudah Sangat Manjur Asal Digunakan Untuk Kebaikan Sahabat Villa Silahkan Anda Gunakan Ilmu Ini Untuk Kerukunan Rumah Tangga Anda Sendiri Atau Untuk Anda Yang Lagi Mencari Pasangan Hidup Tolong Gunakan Untuk Kebaikan Jangan Yang Sebaliknya Kami Tidak Bertanggung Jawab Jika Salah Guna Sahabat Villa Semoga Kajian Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Video Ini Sebatas Untuk Menambah Wawasan Saja Tidak Ada Unsur Kesombongan Ataupun Etikat Yang Lainnya Semoga Berkah Kajian Singkat Tentang Ilmu Semula Jadi Kata Kunci Pekasih Khusus Wanita Dan Semoga Anda Bisa Memahami Dengan Baik Serta Menggunakannya Dengan Benar Intinya Semua Itu Kembali Lagi Kepada Niat Kita Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Memberikan Pertolongannya Kepada Kita Semua Agar Kita Semua Selalu Mendapatkan Petunjuk Serta Kemudahan Dalam Berjuang Di Jalannya Amin Ya Rabbal Alamin Dan Bila Mana Ada Kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Anda Semua Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Jangan Lupa Saudaraku Semua Panjatkanlah Rasa Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Menurunkan Rahmatnya Nikmatnya Kepada Kita Semua Karena Dialah Channel Youtube Ini Ada Serta Karena Dialah Kita Ditunjukkan Untuk Mengetahui Apa Saja Sisa Sisa Peninggalan Nenek Boyang Kita Lewat Channel Youtube Ini Agar Kita Semua Yang Miskin Ilmu Pengetahuan Menjadi Lebih Tahu Dan Menjadi Lebih Mengerti Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Dukung Selalu Channel Youtube Ini Dengan Cara Like Video Ini Share Video Ini Dan Klik Juga Tombol Subscribe Bagi Yang Belum Mendukung Dan Aktifkan Loncang Notifikasinya Agar Setiap Saya Update Video Anda Orang Yang Pertama Mendapatkan Pemberitahu Jika Ada Sesuatu Yang Ingin Anda Tanyakan Silahkan Komentar Di Bawah Video Ini Sampai Jumpa Di Video Keimuan Yang Lainnya Selam Semoga Panjang Umur Sehat Sejahtera Kehidupanmu Adalah Tanggung Jawabmu Maka Engkau Wajib Memperjuangkan Kehidupanmu Tersebut Dengan Ilmu Atau Tanpa Ilmu Saya Andik Janudin La La Hala Wala Quwata Ilab Allah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Allah Ya Allah Ya Qadim Judlana Bil-Ilim Tawassalna Bil-Muni Bishayyim Baa Abdi Al-Karim Ya Allah Ya Waqi Judlana Bil-Rizq Tawassalna Bil-Mut-Takim Bishayyim Baa Barzuku Ya Allah Ya Qudus Najjina Min-Bu'us Tawassalna Bil-Muhin Nufus Bishayyim Baa Baa Hrus La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Ya Allah Ya Qadim Judlana Bil-Ilim Tawassalna Bil-Muni Bishayyim Baa Abdi Al-Karim Ya Allah Ya Waqi Judlana Amin Amin Bikram I'm Oo